Intro Assalamualaikum, halo semua balik lagi sama aku Dewi Oktab nah hari ini aku lagi ada di salah satu pantai yang terkenal yang udah lama terkenal di Jawa Barat yaitu Pantai Sawarna nah Pantai Sawarna itu terletak di Kabupaten Banten, deket sama Sukabumi ya, di video kali ini aku bakal explore kondisi terbaru dari pantai-pantai yang ada di sini, kayak gimana sih, apa masih bagus kayak dulu, kita lihat ya tonton video ini sampai habis ya, nah tadi aku dari Gerbang Utama, kalian tinggal lurus aja, kalian bakal ketemu sama spot pertama yaitu Pantai Ciantir itu salah satu spot yang bagus juga buat foto-foto kalian dari sini, kalian kalau belok ke kanan kalian bakal ketemu Pantai Sawarna dan kalau kalian belok sebelah kiri kalian itu bakal ketemu sama Tanjung Layar nah di Tanjung Layar itu ada batu kembar yang terkenal juga jadi spot-foto yang sangat instagramable banget ya guys ini adalah spot pertama yaitu Pantai Ciantir, kita lihat yuk oke, gimana sih pantainya jadi tiket masuk ke Pantai Sawarna ini bayar satu orangnya 5.000 rupiah aja ya guys itu termasuk murah banget ya buat wisata-wisata yang ada di sini nah di Pantai Ciantir ini ada tersedia warung buat kalian kalau lapar mau jajan atau makan terus ada di sebelah sini kalian bisa lihat itu ada ayunan kayaknya kalau fotoris itu bakal bagus banget ya soalnya backgroundnya itu langsung pantai gitu dan pantai di sini menurut aku juga masih lumayan bersih ya daripada pantai-pantai yang lainnya nah disitu juga ada pos jaganya loh keren ya nah di Pantai Ciantir ini kalau kalian mau berenang di pantai kalian harus hati-hati ya karena di sini ombaknya juga termasuk gede gitu ya oke guys aku udah sampai di spot yang paling favorit banget kalau main ke Pantai Sawarna kalian bisa tebal ini ya ya aku pasti tau nah ini yaitu Tanjung Layar di sini tuh karena diatasin sama batu-batu gitu kan jadi ombaknya gak terlalu besar jadi kalian anak kecil, keluarga bisa main-main air di sini di Pantai Ciantir ini nah ini dia anak kecil tuh bisa main-main di sini jadi gak takut sama ombak kalau main di sini terus sila umen nah Tanjung Layar ini jadi spot favorit kenapa? karena terkenal dengan batu kembar yang gini yang di belakang dia tuh kembar kalau foto-foto di sini tuh kayak bagus gitu backgroundnya instagramable banget banget estetik gitu kayak foto-foto mau liat lagi foto-fotoan asik banget ya ini sekelilingnya sekeliling tadaaa terus di Tanjung Layar juga sama kayak di pantai yang lain tuh di pinggiran tuh banyak warung-warung buat makan terus gak cebo buat kalian duduk atau tidur-tiduran lah rebahan karena perjalanan lumayan jauh ya terus airnya juga di sini bening gitu guys air lautnya bersih dan kalian bisa lihat di sono tuh ada tebing di situ tuh suka ada ombak besar gitu kalau foto di sana bagus kalau gak salah ya ini tuh kalau surut tuh kalian bisa jalan sampai sono terus foto-foto di batu-batu yang ada di sana ada yang pacaran kayak tempat pacaran juga bagus sih ya gila wah cantik banget guys cantik banget gak sih guys tapi kayaknya sepedi gue udah ya nah pada sawaran ini udah kenal dengan ombaknya sangat cantik banget nih gue kemana nih ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku oke guys buat kalian yang lagi ada di batu-batu warna terus pengen penginapan buat kesantai kalian tuh bisa nginep di Gajebo atau enggak di siaping kamar sama desuk warung gitu itu harganya juga murah murah-murah lumayan lah sekitaran 100m kalian bisa tawar-tawar gitu kalian bisa udah ketekat canggih ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton